Hai sama Bambang Rianto Bambang Rianto Kepala Dinas Kominfo Kepala Dinas Kominfo Sanditi Kabupaten Sumedan Pak ini terkait dengan penggunaan aplikasi e-office ya kalau di Pemkab Sumedan sendiri sudah menerapkan aplikasi ini selama berapa lama Pak baik untuk aplikasi e-office ini di Pemkab Sumedan kita sudah menerapkan sejak tahun 2019 ini sejak tahun 2019 kita apa yang lalu ya kita sudah menerapkan e-office dengan fitur-fitur seadanya sama seperti yang akan kita lakukan pendampingan di Kabupaten Maipan jadi praktek digital performance ini kita laksanakan kita transformasi seluruh aparatur kecuali negara yang ada di Kabupaten Maipan kalau boleh saya tahu alasannya dulu Pemkab Sumedan sebelum menggunakan aplikasi e-office apa pernah menggunakan aplikasi sejenis atau memang belum pernah sama sekali belum pernah belum pernah sama sekali kami dulu itu belum pernah menggunakan aplikasi apapun untuk kegiatan digital performance ini semuanya berbasis manual di konvensional jadi setelah melakukan di office supra Alhamdulillah pekerjaan pekerjaan kami pelayanan pelayanan kami kepada warga masyarakat informasi-informasi yang harus kami sosialisasikan perseluruhan masyarakat dapat tersampaikan secara efektif dan efisif dampak apa yang paling bisa dilihat dengan adanya penerapan aplikasi e-office khususnya di lingkup pemerintahan daerah baik yang pertama di lingkup pemerintahan daerah tentunya dampaknya adalah bahwa sistem pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan ini bisa berjalan efektif dan efisien karena semuanya berbasis digital semuanya berbasis aplikasi sehingga kita tidak susah-susah untuk memberikan sebuah pelayanan kepada warga masyarakat dengan cara-cara yang manual atau konvensional jadi semuanya sudah terintegrasi dalam sebuah sistem electronic office untuk seluruh aparatur sipil negara kemudian yang kedua adalah membuat seluruh aparatur sipil negara ini bekerja dengan baik bekerja lebih jujur bekerja kita lebih transparans kemudian bisa memberikan informasi kepada seluruh wanita masyarakat kemudian juga yang ketiga bahwa kita bisa efisiensikan anggaran anggaran bisa kita efisiensikan kemudian kegiatan-kegiatan pun kita yang tadinya lama seperti kita memerlukan data-data itu kan kalau manual konvensional atau konvensional kulama bisa berhari-hari berbulan-bulan kalau dengan aplikasi di office dengan sistem pemelintahan berbasis elektronik ini bisa saat itu kita bisa mengetahui data apa yang akan kita pergunakan sehingga efeknya yang paling akhir yaitu dengan digitalisasi ini adalah bisa membuat kebijakan secara tepat jadi kebijakan secara tepat dan hasil akhirnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan target-target seperti itu mungkin yang paling konkret misalnya Bapak bisa mencotohkan salah satu aktivitas di perkantoran yang artinya merupakan penerapan dari aplikasi e-office contohnya saja yang sederhana misalnya seperti apa Pak yang pernah dipraktekkan di sementara contohnya kita membuat surat ya kalau dengan praktek manual tanpa digital atau konvensional jaman dulu itu kita menggunakan kertas kemudian kertas itu surat yang sudah dibuatkan sudah diketik kemudian harus di tanah tangan secara masa jadi dicari pimpinannya diparap dulu ke Kepala Bidang diparap ke Kepala Dinas diparap lagi ke Asisten diparap lagi ke Pasekda kemudian di tanah tangan dicari lagi Pak Bupatinya dimana dan sebagainya itu tentunya memerlukan waktu tetapi dengan elektronik dari office hal-hal tersebut bisa dipangkas jadi pemangkasan waktu kemudian bisa lebih cepat begitu membuat surat melalui handphone sebuah aplikasi sudah tersebut di tanda tangan secara elektronik tidak secara basah jadi Bapak Bupati atau pengambil kebijakan Bapak Wakil Bupati sekedar dan lain sebagainya itu bisa tanda tangan secara elektronik menggunakan passpress atau password kemudian setelah ditanda tangan secara elektronik detik itu pun bisa langsung tersebar ke para pengguna office di seluruh aparatur sipil jadi satu detik itu pun langsung bisa tersebar jadi begitu efektifnya begitu efisiensinya begitu cepatnya begitu murahnya praktek-praktek di office yang diterapkan di pemerintah Kabupaten sebenarnya Pak dengan gambaran yang Bapak berikan secara tidak langsung ya saya boleh menyimpulkan kedepannya mungkin tidak perlu lagi aparatur sipil negara yang dalam jumlah banyak apakah memang ini maksud dari aplikasi office mengurangi peran manusia dalam pekerjaan pemerintah atau seperti apa Pak diantaranya seperti itu jadi kedepan untuk lebih efektif lagi kita tidak perlu kita masih menggunakan aparatur sipil negara tetapi dengan jumlah yang tepat karena untuk segerikan satu pekerjaan ini bisa kita memiliki target-target dengan praktek digitalisasi ini sehingga anggaran pemerintah bisa dipangkas kita bisa lebih hemat kemudian uang itu bisa kita pergunakan untuk kepentingan warga masyarakat yang lebih memerlukan misalnya untuk menghentaskan kemiskinan untuk menghentaskan stunting untuk membangun infrastruktur jalan untuk membangun rumah tidak layak puni untuk membangun air bersih dan lain sebagainya jadi uang itu bisa terdistribusi untuk kepentingan warga masyarakat secara lebih luas sehingga pemangkasan pemangkasan baik itu dari jumlah aparatur sipil negara pemangkasan dari praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan target-target kinerja itu memang maksud daripada digital government yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten ini kita berbicara tentang digital ya konsep digital era modern ini salah satu hal yang harus diperhatikan soal security atau keamanan pengalaman temkap Semedang menerapkan aplikasi ini selama kurang lebih tiga tahun ya sudah 2019 sampai sekarang adakah hal-hal yang misalnya rentang terhadap keamanan misalnya di-hack contoh tanda tangan digital kalau sampai tanda tangan digital di-hack ini gimana apa jadinya nanti baik tentunya semua pekerjaan itu memiliki risiko yang konvensional memiliki risiko dipasukkan tanda tangan kemudian yang digital development electronic development atau sistem penyelenggaraan pemerintahan kompetitas elektronik dalam bentuk di ofis tanda tangan elektronik itu pun memiliki risiko di-hack atau dicuri data-data yang lebih luasnya lagi barangkali ada pencurian data di retas dan bahkan bisa sampai hilang karena kami di pemerintah Kabupaten Sundar dan nanti juga akan kami terapkan akan kami sampaikan ke pemerintah Kabupaten Mybrat bahwa untuk sistem keamanan atau cyber security nya kita sudah menggunakan ISO 27001 di versi 2022 jadi dengan ISO 27001 ini sudah standar internasional amalannya sudah terjamin dan mudah-mudahan penyelenggaraan dan pemerintahan bisa berjalan di terakhir dari saya Pak mungkin ke depan baik untuk kami hadir di sini mungkin sampai dengan hari Rabu atau Kamis karena besok hari Selasa kami masih intens dengan 80-10 orang talent digital yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Mybrat jadi kami sudah berkomunikasi dengan diskomien flow sanity kebupaten Mybrat dan sudah ada apa namanya disaring talent digital yang ada di Pemda Mybrat dan akan kami diskusikan sehingga berbagai cara praktek-praktek penyelenggaraan elektronik ofisi ini atau penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bisa lebih intens lagi dilaksanakan oleh para peranaka komputer atau para programmer yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Mybrat kemudian selain daripada itu begitu kami pulang ke Kabupaten Sobatangpun kami berkomunikasi melalui firma jadi dalam rangka bagaimana di leadingkan pemerintah Kabupaten Mybrat kita menerapkan digital government kami satu bulan ini juga akan terus-terusan mengkomunikasi dan memberikan best practices kami di Kabupaten Sobatangpun karena sudah ada NOU antara pemerintah Kabupaten Sobatangpun dengan pemerintah Kabupaten Mybrat ditindaklanjuti oleh perjanjian kerjasama antara saya Tadi sebelumnya Pusaditi Subedang dengan Tadis Kominfo Mybrat jadi berdasarkan itu tentunya kami memiliki semacam apa namanya untuk membangun bersama-sama barangkali apa yang sudah kami terapkan karena ada permohonan dari Bapak PJ Dukati Mybrat kami datang disini melakukan pendampingan dan sekaligus coaching barangkali ya sehingga besok atau usaha ini sudah harus dikerapkan diaplikasikan di seluruh amaran kursi ke Indonesia di kondak Kabupaten Mybrat Dari Mybrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!